GOOGLE Semua orang di penjuru dunia juga tahu, kalau GOOGLE adalah rajanya mesin pencari nomor satu. GOOGLE, bagaimanapun juga, merupakan peranti internet yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Mau apa saja semua sudah disediakan oleh mesin pencari ini. Informasi apapun tersedia di GOOGLE, mulai dari pelajaran, pengetahuan umum, bahkan hiburan. Namun, ternyata ada tiga negara yang justru tidak menggunakan GOOGLE sebagai mesin pencari, GOOGLE kalah popular, lho. Dilansir dari BaboGridit, warga di tiga negara ini lebih suka menggunakan situs lain untuk mencari informasi daripada GOOGLE. Alasannya mungkin karena situs yang mereka gunakan itu menyajikan bahasa dan tulisan negara masing-masing. Negara apa saja, ya? Dan situs apa yang mereka pakai satu. Korea Selatan Dan orang-orang Korea Selatan tidak menggunakan GOOGLE untuk mencari informasi. Mereka lebih suka menggunakan situs yang bernama NAVER. Kata NAVER sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu NAVIGATE dan akhiran R. Lalu digabung menjadi kata NAVER yang berarti seorang pelayar di dunia web. Situs ini dirilis pada Juni 1999 oleh sekelompok mantan karyawan Samsung 2. Jepang di Jepang, GOOGLE kalah oleh Yahoo, lho, padahal di Indonesia malah sebaliknya. Orang-orang Jepang mencari informasi melalui Yahoo.co.jp, yaitu situs Yahoo versi Jepang. Sebenarnya, Yahoo sendiri dirilis sebelum GOOGLE 3. Tiongkok Tiongkok memang sangat membatasi produk-produk dari luar negeri. Mereka lebih suka menggunakan produk lokal, termasuk situs pencarian. Maka itu, GOOGLE tidak populer di Tiongkok. Sedangkan untuk mencari informasi, mereka menggunakan situs Baidu.com, Taobao.com, dan Kiki.com. Namun, dari ketiga situs itu, Baidu merupakan yang paling banyak digunakan. Baidu dirilis pada Januari 2000 dan memiliki layanan ensiklopedia seperti Wikipedia yang bernama Baidu Baiki.